Euforia pernikahan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono tampaknya juga dirasakan oleh warga Solo. Hari ini pada Minggu 11 Desember, prosesi pernikahan Ngunduh Mantu diselenggarakan di Loji Gandrung dan Pura Mangkundegaran. Tak hanya keluarga Kaisang dan Erina, warga Solo pun di sekitarnya juga ikut merasakan. Satu di antaranya yakni Agus, warga Boyolali. Yang datang ke Solo untuk ikut meramaikan acara Ngunduh Mantu Kaisang Erina. Agus juga ikut mengantri di tempat makanan gratis di Pesta Rakyat. Dia datang untuk mengantri sejak sekitar pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setelah 2 jam mengantri, akhirnya Agus mendapatkan satu porsi mangkokku. Agus juga turut mendoakan Kaisang dan Erina agar selalu sehat dan juga sukses. Ada juga warga dari luar kota yang ikut meramaikan pernikahan Kaisang Erina. Suranti dan anaknya datang dari Purwadadi berobokan untuk menyaksikan pernikahan Kaisang dan Erina. Yang bersama anaknya berangkat dari rumah sejak pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dia yang mengaku warga peresaan Purwadadi hanya ingin bertemu Presiden Joko Widodo dan juga Kaisang. Suranti mengatakan terlebih di berita sangatlah ramai dengan acara pernikahan Kaisang ini. Suranti juga menurturkan rela datang jauh-jauh untuk melihat langsung sosok Kaisang dan juga ayahnya Presiden Joko Widodo.